di kebenaran mencari makna serta akibat manusia kami berjuang menegakkan kehormatan hidup mulia atau hati sebagai syuhada aruhul jadi hijasadil umah ay mujahid lulul lantakan jiwa pembesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa di bacain berita selu buah acara dari channel Ustadz Alfian Tanjung yang menjadi bagian daripada keseharian kita Bung Kameramen disilahkan siap ya Bung Alfian saya mendapatkan poster nih Bung Alfian gerakan subuh milenial Indonesia Bung Alfian yang ada foto Bung Alfian tapi kali ini Bung Alfian sudah ada lokasinya Bung Alfian kan video sebelumnya yang Alhamdulillah Bung Alfian sudah ditonton 20 ribu orang dan bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya yang ada di sekitar Jawa Tengah yang ingin bertanya-tanya insyaallah dalam video ini kita letakkan kontak GSMI yang bisa teman-teman langsung tanya dan insyaallah akan cepat dijawab nah Bung Alfian di dalam poster ditulis gerakan subuh gabungan 1 juta pemuda atau pemudi se Jawa Tengah tahun baru 1445 Hijriah momentum penyatuan umat wah menarik nih Bung Alfian penyatuan umat kenapa tidak persatuan umat apakah takut dibilang ketiga atau ada filosofi lain Bung Alfian silahkan tema momentum penyatuan umat minimal kita punya kesadaran untuk di titik tertentu kita bersama-sama secara kohesif jadi penyatuan ini bisa dia bersifat temporary bisa bersifat opsional bisa bersifat perkegiatan nah kenapa tidak persatuan persatuan merupakan sebuah bahasa yang sangat indah dan kita inginkan persatuan berarti ada satu semangat untuk mempunyai kebersamaan dan itu tidak ada persoalan jadi perbedaannya penyatuan lebih bersifat teknis lebih bersifat jangka dekat dan memang kita lakukan dalam acara gerakan subuh gabungan edisi ketiga hari Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 ya Bung Alfian memang kalau dari kata penyatuan ini saya melihat memang tepat Bung Alfian karena memang belakangan ini kan umat ini ada friksi-friksi memang perlu disatukan Bung Alfian karena kalau persatuan ya yang mau bersatu mau ya enggak enggak tapi kan kalau penyatuan yuk kita bersama-sama nah Bung Alfian lagi-lagi saya tidak bosan bertanya Bung Alfian apa sih yang bikin Bung Alfian dan teman-teman di Solo tempatnya di Jawa Tengah tetap semangat Bung Alfian menggelorakan subuh gabungan walaupun dulu kita sempat ada ya gerakan subuh gabungan gerakan subuh gabungan dan ini kenapa apa yang membuat Bung Alfian dan teman-teman menjaga stamina dakwah ini Bung Alfian silakan subuh gabungan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan di semua daerah di Indonesia artinya subuh gabungan biasa tapi isinya kan umum dan kalau mau kita buka faktanya banyak diisi oleh orang dewasa artinya remaja kelompok milenial jumlah mereka ada tapi memang sangat jauh dari signifikan nah kita acara ini khusus menyelenggarakan kegiatan subuh gabungan untuk mengakomodir teman-teman remaja belia dengan usia balik sampai pada usia-usia 30-an 40 tahunan katanya generasi muda yang punya peran-peran keumatan dan peran publik nah soal kenapa begitu bersemangat karena ketika anak-anak itu sudah terbiasa subuh ke masjid maka untuk zuhur asar maghrib isa itu hal yang sangat ringan itu satu yang kedua sholat itu kan adalah password kehidupan seorang muslim nah betul gitu umum ya Bung Alvian atau mungkin ada arahan lain Bung Alvian dari selain yang Bung Alvian sampaikan tadi mungkin misalkan seperti revitalisasi remaja masjid Bung Alvian yang sekarang kita bisa bilang mati dimana-mana ramainya kalau idul kurban Bung Alvian panit ya kurban nah ini atau ada hal-hal lain yang Bung Alvian ingin bawa semangat anak muda sekarang Bung Alvian ya yang jelas teman-teman remaja kan sesungguhnya pernah terbukti ya tahun 1980-an sampai 1996 saya juga kurang paham ya kenapa di tahun 1996 itu boleh dibilang langsung mati obor kalau boleh dibilang itu mati total mati KB gitu kan berarti ini juga ada pertanyaan serius jadi sejak tahun 96 97 dan kesini itu sampai masa reformasi itu kita udah gak punya lagi remaja masjid nah kalau ditanyakan apakah ada misi lain misi lain adalah membuat menyiapkan generasi untuk sadar diri tahu diri koreksi diri memiliki jati diri dan kemudian mereka bisa mandiri sehingga kerja-kerja mereka yang berhubungan dengan akademis yang berhubungan dengan upaya-upaya ekonomi yang berhubungan dengan upaya-upaya lain termasuk partisipasi mereka di berbagai urusan baik bisnis maupun politik maupun kegiatan-kegiatan lainnya nah kalau tadi disebut-sebut revitalisasi ramai masjid ya iyalah dan kita pun nanti akan juga melangganakan semacam pelatihan penyiapan generasi pengusaha itu nanti kita minta bantuan dari Pak Hepi Trenggono dengan IIBF-nya dan para tokoh-tokoh yang punya peran dan punya kemampuan nah acara ini merupakan sebuah acara sambungan daripada tanggal 5 bulan Juni tahun 2002 hari Sabtu di Masjid Mujahidin Banyuanyar Kota Solo yang kedua kita menyelenggarakan pada saat Idul maaf pada saat hari raya atau pada saat tahun baru Nabi Maulid Nabi pada tanggal 8 September tahun 2022 itu sambil menyambut adanya Muktamar Muhammadiyah di Masjid Hajjah Sudalmiah yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta Alhamdulillah untuk yang ketiga ini dengan manajemen gerakan sumber milenial Jawa Tengah dan saya sebagai koordinator GSMI Nasional tentu memprotek memberikan satu arahan agar skalanya bisa berjalan dengan sebegian rupa Bung Kameramen acara ini sudah menjadi tradisi dan akan kita gelorakan menghadapi tahun baru 1445 Hijriah remaja milenial sejawa Tengah ayo hadiri subuh gabungan di satu pusat Islamic Center di Karanganyar Jawa Tengah pada harinya Rabu tanggal 19 tahun 2023 begitu ya Bung Alvian mungkin saya coba bacakan ulang gerakan subuh gabungan 1 juta pemuda pemudi si Jawa Tengah tahun baru 1445 Hijriah momentum penyatuan umat tausiah bersama Ustadz Alvian Tanjung Rabu 19 Juli 2023 di Islamic Center Karanganyar nanti kita sebarkan juga posternya nah Bung Alvian ini kan sudah masuk apa ya namanya edisi ketiga Bung Alvian mungkin Panitia atau Bung Alvian sendiri dan kawan-kawan disana bisa melihat perubahan Bung Alvian nah apa yang Bung Alvian lihat dari sejak edisi pertama dan kedua ini Bung Alvian dan menjelang ketiga apakah ada efek Bung Alvian yang Bung Alvian rasakan misalkan di beberapa titik masjid Alhamdulillah sudah rame atau mungkin Bung Alvian mendapatkan respon positif mungkin daripada orang tua Alhamdulillah nih anak saya sudah mulai rajin ke masjid silahkan Bung Alvian pertama saya respon dulu yang akan mengisi acara di samping saya Alvian Tanjung Insya Allah nanti ada Ustadz Nur Islam Ustadz Nur Islam ini ada sebuah sosok seorang Ustadz yang atau mubalik yang sangat digandrungi oleh emak-emak karena orangnya cukup jenaka cerdas dan punya kemampuan mengkondisikan ini Ustadz Nur Islam sudah confirm dan kita sedang juga mengusahakan narasumber yang lain tapi intinya satu selain saya adalah Ustadz Nur Islam nah soal tadi pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana anak-anak remaja setelah GSG 1 gerakan subuh gabungan 1 gerakan subuh gabungan 2 yang jelas karena saya punya tradisi safari subuh saya banyak berjumpa mereka dan mereka bilang saya alumni GSG karena minimal jumlah jumlah mereka mungkin belum bisa membangun struktur tapi mereka punya emosional korps secara in group komun muslimin di beberapa daerah itu kalau tidak anaknya orang tuanya Ustadz ini juga ikut kemarin acara dauroh yang diselenggarakan oleh teman-temannya Pak Ustadz ini ikut GSG jadi yang jelas menjadi satu fakta bahwa ternyata mobilisasi remaja bisa dilakukan karena imamnya juga remaja panitianya kita ajak dan libatkan remaja pesertanya kita buat dominan remaja jadi orang tua dewasa jelas boleh ikut laki-laki dan perempuan juga boleh ikut begitu iya Bu Alvian ada semangat yang saya lihat ini ada perawatan Bu Alvian ada atau merawat stamina dakwah dalam bentuk subuh berjamaah di masjid nah ini kan menjadi dorongan juga Bu Alvian menurut saya untuk orang tua orang tua saya pernah dengan cerama Bu Alvian kadang-kadang anak-anak itu gak ke masjid karena orang tuanya terlalu tega apa ya gimana ya gak tega wah dingin nanti masuk angin gitu kira-kira Bu Alvian jadi akhirnya pas dia dewasa dia ngerasa oh dulu sama emak gue gue gak disuruh-suruh nah kalau kita lihat cerita Bu Alvian kan dikalungin apa namanya sejadah lah dan mungkin orang-orang lain yang punya semangat subuh gabungan mereka punya motivasi masing-masing nah untuk akhir sesi kali ini Bu Alvian apa ya Bu Alvian mungkin pesan lah ya kepada orang tua bagaimana ketika anak-anaknya nih atau pemuda-pemudinya sudah ikut edisi 1 atau 2 atau nanti dia ikut lagi di edisi ketiga peran orang tua menurut saya penting juga Bu Alvian sebagai orang terdekat pemuda-pemudi untuk mengingatkan pentingnya subuh ke masjid bahkan Bu Alvian masih sering saya lihat mengingatkan anak-anak Bu Alvian yang saya lihat sudah subuh ke masjid tapi Bu Alvian masih sering mengingatkan ini kan menjadi hal positif yang perlu dilakukan oleh banyak orang tua agar benar Bu Alvian di masjid itu banyak anak mudanya juga orang tuanya silahkan Bu Alvian orang tua itu dilihat dalam 2 perspektif mungkin 3 yang pertama orang tua secara biologis orang tua secara dakwah dan yang ketiga orang tua secara sosiologis jadi intinya saya juga banyak berjumpa seperti di Solo itu ada kajian Munazara Munazara itu sebuah kelembagaan kajian yang diikuti oleh 300 masjid yang dimulai sejak tahun 1956 artinya sebuah kelembagaan yang juga mereka mengetahui akan Allah ini jadi artinya buat para orang tua ayo menghadapi akhir zaman ini anak-anak kita didekatkan dengan Allah dan jangan ada kekhawatiran sakitlah dingin masuk angin itu merupakan sebuah hal yang kurang tepat yang kedua kepada seluruh teman-teman remaja yang ada di Jazirah Jawa Tengah hadirilah acara subuh gabungan gerakan subuh gabungan yang diselenggarakan oleh panitia yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Irfan dengan sekretarisnya Ustazah Eti Kurniati dengan manajemen besarnya dari GSMI Jawa Tengah GSMI itu gerakan subuh milenial Jawa Tengah yang bertanggung jawab meng-arrange acara ini dan selanjutnya acara ini akan menjadi air zam-zam SDM dia menjadi stok dalam jumlah yang tak terbatas untuk melahirkan para pembisnis untuk melahirkan para ulama melahirkan para tokoh melahirkan para pedagang melahirkan para politisi jadi artinya keberadaan acara seperti ini sebagai media aktualisasi diri yang membuat mereka bisa berperan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing hadirilah acara subuh gabungan remaja milenial di Islamic Center Karanganyar, Jawa Tengah hari Rabu tanggal 19 bulan Juli tahun 2023 bertepatan dengan 1 Muharram 1445 Hijriah saya Alfian Tanjung menghabarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!